Intro Shalom, selamat malam bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kembali kita disapa dalam sapan malam kita pada Sabtu malam hari ini Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa Bapak yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadiratmu Mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam segala aktivitas kami selama satu hari ini Kami bersyukur Tuhan ketika Tuhan boleh menuntun kami untuk kembali datang ke hadirat Tuhan Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini Untuk itu Tuhan kami memohon curahkan roh kudusmu ke dalam hati dan pikiran kami Agar firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan Tidak berlalu begitu saja Tetapi mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Berfirmanlah ya Tuhan Karena kami siap untuk mendengarkan Amin Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini Tertulis dari Amsal pasalnya yang ke-17 Ayatnya yang ke-27 Amsal pasalnya yang ke-17 Ayatnya yang ke-27 Yang menyatakan Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya Orang yang berpengertian berkepala dingin Demikian pembacaan Alkitab kita Shalom Selamat malam Salam sehat Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Bagaimana kabar kita hari ini Saya berharap Bapak ibu saudara-saudari Meskipun saat ini kita masih harus melakukan ibadah secara daring Masih mendengarkan sapaan malam secara daring Tapi kita tentu patut bersyukur Karena Tuhan masih mengizinkan kita Masih menyediakan alat-alat untuk kita Boleh tetap mendengar firman Tuhan Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Ada peribahasa Dalamnya laut Dapat diduga Tetapi dalamnya hati Siapa yang tahu Ini menyiratkan bahwa isi hati seseorang Tidak dapat ditebak Bisa saja orang tampak ramah Dan sopan Tetapi begitu kepentingan pribadinya terusik Atau ada iri hati Maka secepat gilat ia berubah Menjadi garang Lalu keluarlah kata-kata fitnah dan menjelek-jelekan orang Bahkan ini menimbulkan Kesalah pahaman Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Perikop malam ini mau berbicara mengenai Menjadi orang bijak dalam perkataan Pada amsalnya yang ke-10 Ayatnya yang ke-9 Kita diingatkan Tentang di dalam Banyak bicara Pasti ada pelanggaran Tetapi siapa yang menahan bibirnya Berakal budi Dan perikop kita pada malam hari ini Penulis kitab amsal Salomo menjelaskan bahwa Perkataan yang tidak dikendalikan secara bijaksana Dapat membuat kegaduhan Diri Dan itu dapat menyinggung perasaan orang lain Dan pada akhirnya Tentu ketika kita tidak dapat menahan perkataan Dan kita tidak dapat mengendalikan perkataan kita Maka itu akan merusak Hubungan yang sebelumnya Pernah terjalin Amsal menegaskan bahwa Orang yang dapat mengendalikan perkataannya Adalah orang yang berpengetahuan Ini bisa juga diartikan Orang yang tidak menjaga perkataannya Maka ia bukan orang yang berpengetahuan Selain daripada itu Amsal juga menegaskan Orang yang berpengertian Adalah mereka yang dapat menahan emosi Bukan mereka yang tidak bisa menahan emosinya Untuk itu Sering kita dengar Pepatah bijak mengatakan Sifat orang dapat dinilai Dari perkataan yang dia ucapkan Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Firman Tuhan malam ini Menasehati kita Agar kita selalu berhati-hati Dalam berkata-kata Dan seyogianya Kata-kata kita Yang kita ucapkan Itu Berada pada tempat Dan waktu yang tepat Namun yang menjadi masalah Kita seringkali tidak bisa menahan diri Berkata-kata Kita tidak bisa Menahan diri untuk berkata-kata Tanpa berpikir dahulu Padahal Kata-kata yang kita ucapkan Itu tidak bisa ditarik lagi Dan Kita pun Harus mempertanggungjawabkan Perkataan kita Oleh karena itu Kalau Tidak perlu berbicara Adalah lebih bijak Kita diam Daripada Banyak bicara Justru menjadi batu sandungan Bagi diri sendiri Mari Bapak ibu saudara-saudari Berhati-hatilah Atas apa Yang kita Utarakan Tuhan memberkati kita Amin Mari kita bersatu Di dalam doa Bapak di dalam surga Kami datang Kehadiratmu Mengucap syukur Untuk setia penyertaan Tuhan Di dalam kehidupan kami Kami mengucap syukur Tuhan Ketika Tuhan Kembali mengetuk pintu hati kami Kembali mengingatkan kami Untuk kami boleh Datang kehadirat Tuhan Untuk membaca Dan merenungkan firman Tuhan Kami bersyukur Tuhan Ketika malam hari ini Melalui Amsal Kami kembali diingatkan Bahwa Sebagai Umat Yang percaya Akan engkau Mampukan kami Untuk kami dapat Menjadi orang yang bijak Di dalam Di dalam Perkataan Bijak Di dalam Tindakan Kami menyerahkan diri kami Tuhan Tegur kami Ketika kami mulai menyeleweng Dari jalan Tuhan Bapak Bapak di dalam Surga Di malam hari ini Meskipun kami Saudara kami yang saat ini Dalam kelemahan tubuh Tuhan mau berikan Pemulihan yang terbaik Bagi mereka Untuk saudara-saudara kami Keluarga-keluarga Dalam persekutuan kami Yang saat ini Dalam pergumulan Baik pergumulan Ekonomi Pekerjaan Relasi Di dalam rumah tangga Ataupun pergumulan-pergumulan Lainnya Yang tidak dapat kami sebutkan Satu persatu Kami yakin dan percaya Allah yang kami sembah Dapat terus Berjalan bersama-sama Dengan kami Untuk Menemani kami Menyertai kami Membimbing kami Di dalam kami Boleh menyelesaikan Satu demi satu Pergumulan Di dalam kehidupan Bapak di dalam surga Malam hari ini Juga kami Berdoa Untuk bangsa dan negara kami Secara khusus Untuk mereka Yang boleh menjadi Garda paling Depan Untuk menanggulangi Virus Covid-19 ini Untuk para dokter Suster Relawan Aparat negara Pemerintah Tuhan Berikan Kekuatan Kesehatan Bagi mereka Agar di dalam Menjalankan tugas Dan tanggung jawabnya Mereka dapat Melakukan itu Semua dengan baik Dan malam hari ini Bapak Kami akan kembali Untuk istirahat Untuk istirahat Kiranya Tuhan Boleh menjaga Istirahat malam kami ini Sehingga esok hari Kami boleh bangun Dengan keadaan Tubuh yang segar Ini doa syukur Dan harapan Kami Bapak Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat kami Amin Demikian Sapan malam kita Pada malam hari ini Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu Saudara Saudari Tetap terapkan Protokol kesehatan Dengan baik Tuhan Yesus Memberkati kita Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam